Jelang perayaan lebaran, warga Pasuruan beramai-ramai mendatangi kantor pegadaian pada Kamis 4 April 2024. Kali ini ratusan warga itu datang untuk mengeksekusi atau menebus perhiasan yang mereka gadai. Diketahui upaya itu dilakukan guna mempersiapkan diri untuk menyambut hari raya yang akan datang. Beberapa warga bahkan menggadaikan perhiasan untuk memenuhi kebutuhan lebaran mendatang. Nanang Siswanto, kepala cabang pegadaian mengatakan sejak seminggu menjelang lebaran, kantor pegadaian Pasuruan ramai didatangi oleh warga yang hendak menebus perhiasan yang mereka gadai. Tradisi mengeksekusi perhiasan ini biasanya dilakukan oleh warga seminggu sebelum lebaran tiba. Menurut data dari kantor pegadaian, jumlah warga yang mengeksekusi perhiasan mengalami lonjakan 3 kali lipat dari hari-hari sebelumnya. Dalam sehari pegadaian bisa mengeluarkan uang 500 juta rupiah hingga 700 juta rupiah. Dari kondisi normal sebelumnya yang hanya sekitar 300 juta rupiah. Kalau mulai ada peningkatan, mulai ada peningkatan tebusan yang luar biasa itu kan dimulai dari hari Senin kemarin. Dari hari Senin kemarin tanggal 1 ya. Nah, itu rata-rata per hari per unit kami itu di angka 500an. 500, jadi kalau sudah 3 hari ini, yang sudah keluar itu kemarin saya sempat dihitung itu sekitar 3 miliar. Nah, 3 miliar itu yang sudah dalam waktu 3 hari ini. Tapi secara konsolidasi ya, sekarang saya punya 12 unit kerja yang ada di masa luar. Dari Pasuruan Ahmad Romadoni melaporkan. Terima kasih telah menonton!